Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel bagian Sore-Sore Jadi untuk video kali ini, temanya adalah Kalian itu bosen gak sih dengan konsep minjem kekuatan dari seri-seri sebelumnya Entah itu mau Kamen Rider, Super Sentai, atau bahkan Ultraman Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke jawaban dari kalian Let's go! Dan ya, seperti yang bisa kalian lihat, disini sih udah kelihatan 3 Tapi kita mulai dari atas dulu, yaitu Momoi Taro 313 Kalau dari saya sih bosen banget ya, memakai konsep minjem kekuatan Kecuali kalau seri-seri baru aku setuju Oke, terima kasih untuk Momoi Taro 313 Seriusan, gue pun sangat setuju sama apa yang dia bilang Konsepnya ini udah ngebosenin banget Kecuali dipakai untuk seri-seri spesial semacam anniversary Karena ya pada dasarnya, awal kemunculan konsep minjem kekuatan seri sebelumnya adalah Ya pada saat anniversary Di Kamen Rider, dimulai dari seri Kamen Rider Decade Sebagai peringatan 10 tahunnya era Heisei Lalu berikutnya untuk Super Sentai Ada di seri Gokaiger sebagai peringatan seri ke-35 Dan ya awalnya kita ditunjukin dengan konsep seperti itu ya Itu seriusan, itu keren banget Sekaligus sebagai ajang nostalgia Tapi kalau udah terlalu keseringan Ya jatuhnya nostalgia Enggak, keren juga Enggak, ya bosen aja jadi gitu ya Apalagi kalau kita mau nyinggung Ultraman ya Buset itu, hampir tiap serisnya Pasti ada unsur kekuatan dari seri-seri sebelumnya Gue gak ngerti sama apa yang dipikirin pihak produsernya Semoga aja setelah seri Blazer ini Gak ada konsep kayak gitu-gituan lagi dah Lalu berikutnya yang kedua ada dari Shinsatsu 1357 Menurut saya konsep gunakan kekuatan terdahulu oke aja Sekarang inipun toy atau company lain Memang mementingkan penjualan mainan dulu Ya tidak bosan dan enjoy sahaja Oke terima kasih untuk Shinsatsu 1357 Kalau tadi ada dari pihak kontra Sekarang ada dari pihak yang Ya kayaknya netral-netral aja sih Karena apa yang dibilang sama Shinsatsu ini Gak salah juga Konsep minjem kekuatan terdahulu itu Bisa diubah menjadikan beberapa item Dan ujung-ujungnya apa? Ya bener, ujung-ujungnya ya jualan lagi Karena sebenernya mau gimana pun gak bisa dipungkiri Kalau seri-seri yang kita tonton ini Salah satu pendapatan terbesarnya ya Dari jualan-jualan itu Lalu berikutnya ada dari Genius XY6159 Kalau menurut pendapat saya sih Pinjem kekuatan dari seri sebelumnya udah ngebosenin Karena dari segi desain foam ya biasa-biasa aja Dari segi power juga mirip sama kekuatan pendahulunya Kecuali kalau serisnya emang bagus kayak Ultraman Z atau Ultraman Orb Oke terima kasih untuk Genius XY6159 Ini bener banget sih Kalau pake konsep minjem kekuatan seri pendahulu Foam dan kekuatannya ya Yaudah gitu-gitu aja Gak usah nonton seri terbaru pun kita udah tau gitu Kecuali memang foamnya itu ikut berubah juga Contoh paling bagus ya tadi udah dibilang ya Ada Ultraman Z dan juga Ultraman Orb Sebenernya seri-seri Ultraman yang ngegabungin dua kekuatan Jadi satu dan ngebentuk foam baru Itu sebenernya masih terbilang oke Apalagi kalau dua bentuk dasarnya itu masih keliatan Tapi kalau eksekusinya jelek Menurut gue bakalan kurang banget Contoh yang jelek ini ya Kalau Ultraman itu rube Sumpah rube gue gak suka banget Dengan konsepnya yang cuman ganti warna Ganti kekuatan kayak apa banget ya ampun Lalu berikutnya yang menurut gue kurang adalah Kamen Rider Revise Kenapa ya gue ngeliatnya Foam Revise dengan Foam Zio Masih bagusan Zio Mungkin ya bisa jadi karena Kalau di Zio kan warna foamnya ngikutin warna aslinya Sedangkan di Revise Warnanya itu ya ngikutin si Kamen Rider Revise ini Jadi warnanya rada-rada nyeleneh lah Lalu berikutnya ini ada dari Fajar Pratama 4 9 90 Mungkin untuk Ultraman agak membosankan Tapi Super Sentai dan Kamen Rider Boleh mencoba hal tersebut Agar terlihat fresh Apalagi Super Sentai yang konsep temanya Cuma itu-itu aja Oke terima kasih untuk Fajar Pratama 4 9 90 Di seri Super Sentai kan sebenernya Udah ada 3 seri Yang menggunakan konsep Menggunakan kekuatan terdahulu Gokaiger Zenkaiger Sama Dawn Brother Gokaiger sama Dawn Brother Itu bener-bener sama persis Yang beda itu cuman si Zenkaiger Bedanya adalah kalau Zenkaiger itu Tidak merubah foamnya Melainkan cuman dapet lipan atau tekniknya aja Sedangkan untuk Kamen Rider Ada 3 juga kan ya Di Cat Zio Sama Revise Dan ketiganya ini bener-bener Ngebentuk foam yang berbeda Di Cat Bener-bener jadi satu foam utuh yang sama persis Zio Itu bener-bener beda banget Karena foamnya itu cuman jadi armor Sedangkan Revise Revise itu gabungan konsep Rider terdahulu Dengan binatang Jadi kalau menurut gue sih Kamen Rider Dan Super Sentai Kalau emang mau menggunakan konsep Minjem kekuatan lagi Mending nunggu waktu anniversary aja Lalu yang terakhir ini ada dari Katobi 627 Sebenernya kalau ngomongin fusion Dari pendahulunya sih masih seru Soalnya pas ngeliat pertama kali di Ultraman Orb tuh Jadinya keren Cuman kan kalau dipake terus-terusan Ke series berikutnya Bakal jadi bosan Jadi kalau bisa Toy atau Suburaya Tolong jangan pake fusion Dari sepuhnya terus Capek ngeliatnya Oke terima kasih Untuk Katobi 627 Yap Lagi-lagi emang ada yang bosan juga ya Kecuali konsepnya Fusion Dan kalau fusion seriusan Gue pun masih menantikannya ya Karena ya Ngegabungin dua form Atau dua bentuk yang beda Jadi satu bentuk baru yang original Itu seru banget diliatnya Tapi ya sekali lagi Jangan terlalu keseringan Karena ya kalau keseringan Ya ampun itu udah bosen banget dah Oke jadi kayaknya itu semua adalah Jawaban dari kalian Untuk episode kali ini Untuk pertanyaan di video berikutnya adalah Jadi rumor di Kamen Rider Gatchart Third Rider atau Rider ketiganya adalah Kamen Rider Decade Alias si Tsukasa Kadoya Dan nanti di series tersebut Si Tsukasa ini bakal dapet Decade Driver yang baru Nah jadikan kalau kalian ingat Di series Kamen Rider Decade Dia Decade Drivernya warna putih Di series Kamen Rider Zio Dia Decade Drivernya itu warna pink Dan nanti katanya di Gatchart Bakal dapet Decade Driver yang baru Nah gimana menurut kalian Apakah kalian excited banget Mendengar rumor Kalau si Tsukasa Kadoya ini Bakal muncul di series Kamen Rider Gatchart Atau malah kayak Kok dia lagi-dia lagi Bosen Seperti biasa ya Kalau kalian mau ikutan Cukup tulis aja jawaban kalian Di kolom komentar di bawah Sekali lagi Terima kasih banyak buat yang ada menonton Dan sampai berjumpa di video-video berikutnya Bye-bye Ciao Bye-bye